Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Sedulur Bapak Ibu yang kami hormati Salam sehat, salam bahagia, salam sadara untuk kita semua Oke, tahun baru, semangat baru Harapan baru, dan mood baru pastinya ya Ceria selalu, bahagia selalu, amin Di kesempatan video kali ini, saya mengajak teman-teman semua Untuk nyombor bareng di Rayon Tengah Rayon Tengah isinya apa aja? Yaitu sabi-sabi jumbo, sabi simenta, limosin, dengan bobot Untuk saat ini rata-rata 800-an Harapannya nanti sampai hari ayah kurban Satu tahun up, kalau belum laku Seperti itu, nah Kenapa kok saya mengajak nyombor? Karena di tahun ini kita mendapatkan penawaran baru Kita mendapatkan tambahan pakan untuk comboran Apa itu? Ya, benar sekali ini adalah limbah petanian yang cukup sangat amat bergisi sekali Tidak lain adalah kedelai yang sudah dihaluskan Mungkin kalau teman-teman menyebutnya ini adalah Ampas tahu Ampas kan jelek ya, padahal ini bagus Sebenarnya kalau di sebagian di lingkungan kami ini bisa dijadikan makanan Yaitu namanya tempe gembus Tempe gembus itu tempenya enak sekali Nah, disini kita tidak mengurangi jumlah atau takaran dari sapi itu sendiri perharinya Melainkan kita menambah Apa ya? Porsi Menambah dosis untuk comboran Nah, karena mendapat penawaran dari rekan kerja kami Yaitu limbah kedelai ini atau kedelai lembut ini Jadi, dengan enak hati kita bisa mengambil penawaran tersebut Sesuai dengan harga yang sudah kita sepakati Dan kita berikan ke sapi-sapi Untuk responnya bagaimana Pokoknya jangan kemana-mana Nanti kita bakal lihat secara bareng Sapi makan kedelai lembut ini dengan sangat lahap sekali Pastinya juga ada yang namanya konsentrat Karena kita tidak mengurangi jumlah Kita hanya menambah porsi Konsentrat masih tetap pakai Bekatul halus masih tetap Terus jagungnya ada, bungkilnya ada, kupranya ada Tambah kedelai lembut ini sendiri Pokoknya seru-seren bareng jangan kemana-mana Tetap di channel setiap Oke teman-teman semuanya Kali ini kita bakal testimoni Untuk si Kliwon Pada umumnya biasanya Sapi dengan ukuran seperti Kliwon Satu tahun setengah Itu makanya masih cimik-cimik Belum terlalu lahap Tapi lain hal dengan si Kliwon Imut ini Sangat senang banget dengan yang namanya kedelai lembut Kedelai ya Oke Seperti itu Jadi takaran untuk si Kliwon itu sendiri Untuk kedelai lembutnya ada sekitar ya Berapa ini ya Lek? 10 kilo? 10 kilo 10 kilo lah 10 kilo lalu konsentratnya ada sekitar 2 kiloan Pagi sore berarti 4 kilo Oke Bismillah langsung saja kita kasih untuk Kliwon Imutnya Kliwon Imutnya Oke luar biasa teman-teman semuanya Saya kalah makanya Padahal masih usia dini ya Ya mungkin untuk saat ini Kliwon Bebotnya masih sekitar 400 lebih lah 420 sampai 450an Tapi usianya Lahir kan Agustus ya Sekarang Desember 15-16 bulanan Seperti itu Luar biasa Kliwon Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman Di video ini saya gak banyak bicara Nanti teman-teman dipersilahkan untuk melihat Bagaimana proses penyajian Cumberan yang ada di kantang berkas di Afamberwojo Ini Dan Saya akan membantu Mas Tarno untuk Memberikan sajian terlezat di dunia Untuk sepi-sepi kami Masuk nyokap Masuk nyokap Oke setulur Gak butuh waktu lama Kita mulai nyompor Tadi dari si Kliwon Sampai ujung sana Sekarang kita lihat lagi Kliwon Dan barisan teman-temannya Sudah habis semua jomborannya Artinya apa Tidak butuh waktu lebih dari 5 menit Semua makanan yang ada di depan mereka Sudah habis Berarti Nikmat sekali kedala yang kamu Makan ini dan yang kita sajikan Oke Nah Makasih Kliwon Kamu sudah Lahap makan Aku suka Untuk teman-teman semua Mempunyai pengalaman gak sih Tentang ternak-ternak yang ada di tempat Teman-teman semua Apakah Pakan yang bagus Itu yang mahal Apakah Pakan yang murah Itu Kurang bagus Nah Setelah ini kita bakal cerita bareng Kita bakal sharing bareng lah Teruntuk teman-teman semua Saya yakin tidak hanya Suka nonton saja Tapi Banyak sekali Di antara teman-teman semua Juga mempunyai ternak di rumah Karena Pastinya kita satu frekuensi lah Seneng ternak Juga kepengen mempunyai ternak Pastinya amin Nah Ini ngomong-ngomong dengan Tahun sebelumnya di 2021 Kita kan masih menggunakan Full konsentrat Jadi bukan nilai Enaknya saja yang kita Berikan Tapi juga nilai ekonomisnya Mohon maaf Nilai gisinya Dan nilai ekonomisnya Jadi kita juga Harus balance Harus seimbang Untuk sebelumnya Sebelum kita mendapat penawaran Dari Kedelai Lembut ini Kita selalu menggunakan Full konsentrat Ditambah dengan Brand polar sedikit Ada campuran juga jagung Ada campuran juga Gilingan kedelai Ada campuran bekatul Dan lain sebagainya Full komplit Ada 12 macam Terhitung untuk Satu kilonya kita Ongkosnya Per kilo Lebih dari 3000 Sekitar 3700 Ya memang idealnya Untuk pakan ternak Segitu Nah Alangkah terkejutnya Kemarin ketika kita Rekap Pakan tahunan Ya Di penghujung tahun Kemarin kita Rekap pakan tahunan Alhasil Si kliwan ini sendiri Atau sapi-sapi yang lain Satu kali makan Itu menghabiskan Biaya sekitar 30 ribu Lebih sedikit Memang ADG Di Farm kami Terutama di rayon tengah ini Khusus sapi simental limousin Cukup bagus sekali Di atas Satu kilo Di atas Satu koma lima Bahkan ada yang Satu koma tujuh Satu koma lapan Ada yang Satu koma empat Pokoknya Di atas satu kilo semua Alhamdulillah Tapi setelah kita evaluasi Namanya Tahunan gitu Bulanan kadang kita Ngobrol bareng Dengan temen Kandang Keluarga kandang Maksudnya Mas Tarno Mas Yuli Mas Unyuk Orang tua juga Coba Rekapan tahunan Tahunan ini Pakkan habis berapa Saya terkejut Wow Luar biasa ya Per ekornya Satu juta lebih Lur Per bulan Jadi Satu bulannya ini Kliwon Mendapatkan Apa ya Uang saku Itu sekitar Satu juta Dua ratus Sampai Satu juta Tiga ratus Nah Karena terkejut itu Saya akhirnya Berinisiatif Untuk Untuk apa ya Untuk lebih menarik lagi Kita Menambah jumlah Atau porsi pakan Jadi tidak mengurangi Teman-teman semua Kalau mengurangi Itu Penyiksaan namanya Yang tadinya mungkin Takarannya 10 kilo Sekarang kok kita ganti 5 kilo Jangan Kalau bisa Kasian sapinya Tapi kita menambah Tapi Untuk Apa ya Untuk nilai dari Kosnya itu sendiri Atau Rupiahnya itu Berkurang Dalam artian Ya Alhamdulillah banget Saya bersyukur Karena ada salah satu Mungkin rekan kami Teman kami Saudara kami Menawarkan Kedelai lembut ini Sendiri Kedelai lembut ini Kita Ambil Dan Kita coba Testimoni gitu ya Jadi pertama kita Satu karung dulu Kita testimoni Ke semua sapi Ternyata Responnya baik Makan semua Dan seneng semua Kita ambil lagi Yang kedua Sampai 4 8 Sampai sekarang 10 Seneng semua Dan takarannya Kita sesuaikan Jadi Konsentratnya yang tadinya 10 kilo Kita ganti Mungkin setengahnya 5 kilo per hari Tapi Kedelai lembutnya Dua kali lebih banyak Daripada Konsentratnya Alhasil untuk saat ini Alhamdulillah Setiap farm sendiri Untuk adiknya Masih kita terjaga Masih kita jaga Kalau bisa Dan harapan kami Harus di atas Satu kilo Itu Harapan ya Harapannya Nanti untuk realitanya Kan namanya Sapi ada yang sakit Ada yang demam Dan lain sebagainya Tidak masalah Yang penting Kita sudah usaha Semaksimal kita Dan Biaya produksi Pakannya Lebih ringan Yang tadinya Semulanya per hari Habis 60 ribu Sekarang Ya paling sekitar 30 sampai 40 ribu Per ekornya Alhamdulillah ya Nah itu untuk Evaluasi di tahun ini Mungkin barangkali Teman-teman semua Punya pengalaman Yang jauh lebih menarik Dari saya Nanti bisa Sinau bareng Di kolom komentar Karena kedelai lembut ini Sering banget Kita jumpai Di seluruh Wilayah yang ada Di Indonesia Khususnya Di daerah Jawa Nah setelur semua Tadi kita Pengajak teman-teman semua Untuk Nyombor bareng Rayon tengah Karena di rayon tengah Itu banyak banget Sapi Simental limousin Untuk Pengemukan kita Dan Yang Ditunggu-tunggu Disini ada rayon depan Di rayon depan ini Ada sapi-sapi Peranakan ongol Sapi-sapi Jumbo Sapi-sapi Jawa Sapi-sapi lokal Sapi favorit Untuk Bapak presiden Pastinya ya Nanti kita bakal Mengajak juga Teman-teman Untuk Ikut menyaksikan Memberikan Sajian yang Sangat lezat sekali Nah disini ada Gobel Luar biasa Untuk porsinya Itu sekitar Ini mungkin Takaran saya Kira-kira Saya sekitar 12 kilo Satu bak ini Oke teman-teman Seluruh semua Seperti yang video Di sebelumnya Memang karakter Wariso ketika makan Tidak mau diganggu Tapi kesempatan ini Kita ganggu dia Tidak masalah Kan tidak setiap hari Saya mengganggunya Tidak bawa timer Kalau tidak bawa timer Mungkin makannya Tidak lebih dari 2 menit habis Ayo cepat makan Tidak mau diganggu Tapi memang Laha banget Untuk khusus Wariso Kita berikan Comboran Tidak terlalu banyak Kok teman-teman Sebenarnya semua Jadi Porsinya itu Lebih sedikit Daripada sapi-sapi Ada di rayon tengah Mungkin sama halnya Dengan porsinya Keliwon Loh kok bisa Padahal sapinya jumbo Nah kita Maksimalkan dulu Dengan Potensi yang ada Atau kemampuan Dari Wariso itu sendiri Salah satunya adalah Karena Wariso masih Prospek Masih mempunyai mimpi Dan harapan yang cukup tinggi Jadi kita berikan Hijauan dulu Sebanyak-banyaknya Comboran hanya menu Untuk tambahan aja Mungkin nanti Kalau memang Wariso Sudah cukup umur Sudah dewasa Dan sudah rampas Bahasanya Kita balik Comboran kita puas-puasin Rumput hijau Juga kita puas-puasin Tapi untuk saat ini Comboran Wariso Cukup sederhana banget Dan cukup sedikit banget Setengah bak Dikit banget pokoknya Kalau nggak percaya Langsung dilihat saja Alhamdulillah Seluruh semua teman-teman Di kesempatan video ini Kita telah usai Melaksanakan Proses Atau rutinitas Setiap sore Setiap pagi Yang kita jalaninnya Jadi Tahun baru Semangat baru Pakan baru ADG baru Pastinya Sapi-sapinya Nanti harapannya juga Mempunyai Kualitas juga Yang baru Yang lebih baik Nah Pesan saya Untuk saya sendiri Dan untuk Keluarga kandang Barangkali teman-teman Juga mau ikut saya Saya tidak mengajak Tapi persilahkan Intinya adalah Pakan yang paling baik Yang paling bagus Itu yang Paling banyak Dijumpai Di lingkungan sekitar kita Itu satu Yang kedua Yang paling murah harganya Dan yang ketiga Yang paling banyak Porsinya Ya Intinya itu Sekian dari saya Banyak kurangnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa